Halo teman-teman, nama aku Emon Salim dari ADP 2016. Hari ini aku akan memberikan kesan dan mesan tentang sidang yang dilakukan secara online oleh saya sendiri. Saya ingin berterima kasih kepada admin maupun dosen penguji dan pemimpin karena mereka telah memberikan penjelasan dengan baik seperti bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom maupun aplikasi lainnya sehingga dapat membantu presentasi saya secara online. Lalu saya juga ingin berterima kasih kepada admin karena telah memberikan jadwal yang baik sehingga pada saat waktu tersebut saya dapat melakukan presentasi tanpa adanya keterlambatan maupun halangan lainnya. Hubungi dosen pemimpin melalui aplikasi chatting dan juga email. Jadi untuk pimpinan skripsi online sebenarnya nggak ada masalah yang terlalu signifikan sih. Saya Aldi Andika Pratama dari HTP 17 Universitas Seputra. Menurut saya kuliah online yang dilakukan di Universitas Seputra sudah cukup baik karena dosen mau menerima kritik dan saran terkait dengan metode yang harus dilakukan serta dapat melakukan penyesuaian sehingga masih lebih mudah memahami materi-materi yang akan diterima. Selain itu tugas yang diberikan tidak berbeda dengan roadmap ataupun ketentuan yang diberikan pada saat awal perkuliahan sehingga semua tugas sudah selesai dengan perjanjian yang dilakukan antara mahasiswa dengan dosen. Selain itu menurut saya sendiri kuliah online ini cukup baik karena saya dapat memangkas waktu ataupun biaya sehingga setelah kegiatan kuliah secara online selesai saya dapat melakukan kegiatan yang saya inginkan. Untuk kedepannya perlu diadakan penyesuaian pada mata kuliah yang memiliki pemahaman lebih sulit terkait dengan roadmap ataupun tugas-tugas yang diberikan karena kami sebagai mahasiswa ketika kita melakukan kegiatan perkuliahan online pemahaman yang kami terima pasti akan berbeda jika kita melakukan perkuliahan secara offline sehingga perlu diadakan penyesuaian dengan begitu kecapaian pembelajaran serta materi akan lebih mudah untuk dibahami oleh mahasiswa. Halo, mampu Tasya, mahasiswi angkatan 2018 di Hotel & Tourism Business, Universitas Seputera. Dalam situasi work from home seperti ini kegiatan perkuliahan dilaksanakan online termasuk juga examination project-nya. Salah satu perjualan yang menegukan mahasiswa adalah dalam mata kuliah International Tourism Geography yaitu tour guiding yang dikemas secara virtual belajar self-recording lalu kemudian di-upload ke YouTube. Menurutku projek ini sangat mengacau kreativitas mahasiswa terutama untuk lebih all out karena persiapan dilakukan di rumah. Lalu mahasiswa juga belajar untuk lebih kreatif lagi dalam mengedit video dan belajar bahasa Inggris lebih lagi karena tour guiding ini dilakukan dalam bahasa Inggris dan juga untuk untuk gigi ke publik karena video ini di-upload ke YouTube. Menurutku meskipun projek perkuliahan dilakukan secara online namun goal saya ditetapkan tetap tercapai dan malah lebih kesemua lagi karena revisi dapat dilakukan secara lebih sempurna dan waktu pengerjaan juga lebih lama. Halo, aku Samuel William Siputra dari HTB Angkatan 2019 yang mengakibatkan kelas NFT kami batal dan diundur. Jadi semoga nanti di semester 3 kelas NFT dapat diikuti oleh kami semua dan kami dapat mengikutinya dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun.